Hai semua ketemu lagi di channel Siska Cook Di video kali ini saya mau buat apem pandan Ini buatnya hanya cukup diaduk saja Nah mau tahu cara buatnya tonton terus videonya Jangan lupa subscribe, like, share channel youtube Siska Cook Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Yang pertama siapkan panci lalu kemudian masukkan 200 gram gula pasir atau setara dengan 12 sendok makan Lalu kemudian 400 ml air 200 ml jus pandan yang saya dapatkan dari 12 lembar daun pandan yang saya blender Lalu kemudian setengah sendok teh garam Selanjutnya aduk dan masak bahan ini hingga gulanya larut Tidak perlu mendidih ya teman-teman hanya cukup gulanya larut saja Nah ini dia untuk gulanya sudah larut Lalu kemudian angkat dan sisihkan Kemudian selanjutnya siapkan wadah Lalu kemudian masukkan 250 gram tepung beras Atau setara dengan 25 sendok makan ukuran sedang Selanjutnya 60 gram tepung tapioca Atau setara dengan 6 sendok makan ukuran sedang seperti ini teman-teman Kemudian selanjutnya 4 gram ragi instan atau setara dengan 1 sendok teh Nah kemudian selanjutnya masukkan larutan air dan gula tadi Ini kita masukkan secara bertahap Lalu kemudian sambil diaduk ya teman-teman Nah buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook Saya ucapkan selamat datang Semoga video dan resepnya bermanfaat Saya mohon dukungannya Dengan cara subscribe, like dan juga share Yang sudah subscribe, like dan juga share Saya ucapkan banyak terima kasih Nah jika adonan sudah halus seperti ini Lalu kemudian masukkan sisa air pandannya Lalu kemudian aduk kembali hingga semua tercampur merata Nah jika sudah tercampur merata Lalu kemudian disini akan saya tambahkan pasta pandan Supaya warnanya lebih cantik ya teman-teman Kurang lebih sekitar setengah sendok teh Lalu kemudian aduk kembali Nah jika sudah tercampur rata Lalu kemudian ini akan saya tutup Menggunakan kain bersih Ini akan saya istirahatkan kurang lebih sekitar 60 menit Nah ini dia teman-teman Sudah 60 menit ya teman-teman Untuk raginya ini ternyata masih bagus Karena ini ada buihnya Nah jika sudah seperti ini Lalu kemudian ini diaduk hingga tercampur merata Nah jika sudah selanjutnya Saya akan tambahkan 2 sendok makan minyak sayur Lalu kemudian aduk kembali Hingga semua tercampur merata Nah jika sudah lalu kemudian Ini disisihkan terlebih dahulu Kemudian selanjutnya Untuk loyang yang saya gunakan Diameter 20 cm Ini dioles minyak goreng tipis-tipis Lalu kemudian selanjutnya Kita tuang adonan apem pandannya Nah di tahap ini Untuk panci kukusannya Sudah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman Nah jika sudah lalu kemudian Ini siap dikukus Dan disini untuk panci kukusannya Ini sudah saya panaskan terlebih dahulu Selanjutnya langsung saja dimasukkan Untuk adonan apem pandannya Ini saya akan kukus kurang lebih sekitar 45 menit Atau hingga matang dengan api sedang Nah ini dia teman-teman Sudah 45 menit Untuk kue apemnya ini sudah matang ya Teman-teman langsung saja diangkat Nah selanjutnya ini akan saya dinginkan terlebih dahulu Sebelum saya keluarkan dari loyangnya Untuk kue apemnya Nah ini dia teman-teman Untuk kue apemnya sudah dingin ya teman-teman Langsung saja untuk bagian pinggirannya disisir Pastikan tidak ada yang menempel di loyang Supaya nantinya lebih mudah keluar Untuk kuenya Nah ini dia langsung saja dibalik Dan ini cukup mudah ya teman-teman Kita keluarkan dari loyang Nah ini dia kue apem pandannya Langsung saja ya teman-teman Kita potong-potong Dan potongannya sesuai selera masing-masing Nah ini dia tekstur dalamnya Berserat ya teman-teman Dan untuk warnanya Ini cantik banget Dan untuk aromanya Ini juga wangi pandan banget Dan ini sangat lembut dan empuk ya teman-teman Walaupun sudah dingin Aromanya juga wangi pandan banget Cantik ya teman-teman Nah saya akan coba Bismillah Ini enak Lembut Ini empuk banget Mantap Nah ini dia kue pandan apemnya Untuk cara buatnya Ini super mudah dan simple ya teman-teman Bahannya juga ekonomis Yang ingin mencoba resepnya Saya doakan semoga berhasil Dan terima kasih ya teman-teman Yang sudah menonton hingga akhir Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Ta-da 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 Ta-da